Halo guys, back lagi sama gue dengan CiuCB Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu komentar yang bikin gue tertarik banget dan selama gue gak apa video itu, gue selalu baca isi komentar dari kalian semua Ya, sebelum itu jangan lupa to klik subscribe terlebih dahulu dan juga notifikasinya Dan like-nya jika kalian menyukai video ini, share juga ke temen-temen kalian Follow juga Instagram gue, atselviastp underscore Sebelum gue pengen ngebahas isi komentar ini Gue pengen nge-infoin ke kalian semua bahwa ada salah satu agensi terbesar asal Korea yang termasuk dari tiga agensi terbesar ini mengadakan audisi di Indonesia Kebetulan audisi itu bukan tipe global audition tapi lebih tepatnya audisi biasa dan lebih mudahnya lagi karena itu tidak perlu seksi dulu di website tapi langsung datang ke tempatnya Kebetulan itu audisinya di Jakarta tanggal 14 Desember jam 5 sore Dan gue dapet info itu dari mana? Dari salah satu yang mungkin subscribe channel ini dan dia nge-follow Instagram gue Dia bilang sama gue katanya, kak ada audisi baru nih dari agensi ini Nah, baru dapet itu tuh gue seneng banget karena gue bisa infoin itu ke kalian semua Pas gue udah infoin itu ke salah satu Instagram gue yang kebetulan khusus buat global audition Disitu gue tiba-tiba di DM sama penyelenggaranya Dia bilang gini, tolong ya dihapus fotonya karena pendaftaran sudah ditutup Nah, sayang banget padahal gue udah pengen infoin ke kalian semua Tapi udah ditutup pendaftarannya dan dia minta dihapus Dan ini mungkin ada beberapa orang doang yang tahu Selebihnya banyak yang gak tahu kan Nah, mungkin yang sebagian yang sudah tahu ini datang ke tempat audisinya pas tanggal 14 Desember itu Dan mungkin kalian yang sudah tahu yang ikut audisinya juga Boleh lah sharing pengalaman kalian disini bedanya apa dengan global audition Oh iya, buat yang ikut global audition, tolong dong sharing pengalaman kalian disini Karena gue waktu itu gak ikut audisi gara-gara foto BTS Ah, sayang banget padahal gue pengen datang ke sana Yaudah, karena sudah ditutup jadi yaudah gak bisa Dan mungkin next kesempatan ada lagi Nah, sekarang gue pengen ngebahas isi komentar yang bikin gue tertarik Ya, jadi di video gue yang sebelumnya Yang mantan trainee asal Indonesia itu Ada yang ngoment kayak gini, dia orang Jepang Nah, dia tahu isi video gue itu gara-gara teman yang asal Indonesia Ngasih tahu ke temannya ini Ngasih tahu ke dia gitu Nah, dia ngoment kayak gini Maaf, temanku ini adalah trainee asal ASM Entertainment yang kebetulan orang Korea Nah, dan disana dia bilang Temanku ini dibilang Bahwa tidak ada satupun trainee asal Indonesia Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Katanya gitu Tapi dia mengatakan kepadaku Dianya ini temannya ini yang orang Korea yang trainee ASM Entertainment ini Dan kebetulan dianya ini cowok Dia bilang ke Dia mengatakan kepadaku bahwa Aku yakin Tidak ada satupun trainee asal Indonesia Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Dan Tapi aku pernah bertemu sama salah satu pria Seorang pria Yang trainee ASM Entertainment juga Dia bisa bahasa Indonesia Tapi dia asli Shanghai Kenapa dia bisa bahasa Indonesia Karena dia pernah tinggal di Indonesia selama 3 tahun Kata gitu Training asal Shanghai ini Yang bisa bahasa Indonesia ini Sekarang sudah keluar dari SM Entertainment Gara-gara Tereliminasi saat pemilihan Anggota baru buat Mendebutkan Wifi Sekarang siang trainee asal Shanghai ini Sudah Menjadi komposer musik Dan menjadi backdancer Yang ngoment ini bilang Sangat sulit buat join ke SM Entertainment sebagai trainee Jika kamu tidak tampan Atau cantik Dan kamu tidak bisa bernyanyi dengan baik Rap dengan baik Dan ngedance dengan baik Itu sangat sulit Dan itu sangat sulit buat join ke SM Yang punya talent pun Sulit Apalagi yang Mungkin agak Ya Biasa aja gitu Itu sangat sulit Mungkin di SM sama JYP Tidak ada trainee asal Indonesia Tapi aku yakin Di YG Entertainment Ada Trainee asal Indonesia Dia sangat cantik Bener-bener kayak orang Korea Dan dia itu juga Udah menjadi trainee Dari tahun 2019 Bulan April Kata gitu Dia seorang rapper Dia juga dancer trainee Di YG Oke aku minta maaf Jika aku melakukan kesalahan Katanya gitu Oke Disini gue gak minta kalian Untuk percaya dengan komenan ini Tapi Gue pengen minta pendapat dari kalian Apakah Kalian Berpikir gak sih Kayak Oh iya iya SM Entertainment selalu Ngadain audisi disini Tapi kok Gak pernah kedengeran Kabar ada Trainee asal Indonesia sih Terus juga Apa Audisinya itu cuma formalitas Pokoknya Yang udah ikut audisi Yang ini nih Yang dari agensi Korea Yang besar itu Sama yang gue bawa audition Tolong dong Sharing pengalaman kalian Di bawah Di kolom komentar Nanti gue Bahas di next video Next videonya lagi Gue pengen Ceritain pengalaman gue Saat ikut syuting Dan susah Senangnya ikut syuting Bye bye